Biasa pentingnya orang tua mendampingi anaknya saat bermain. Seorang balita di Kabupaten Cianjur ditemukan tewas tenggelam di selokan di depan rumahnya. Korban sebelumnya dinyatakan menghilang oleh keluarganya. Beginilah kondisi Kaila Siti Nur Aziza saat ditemukan warga sudah tewas tenggelam di dalam selokan berukuran 60 cm. Di depan rumahnya setelah keluarga bersama warga melakukan pencarian selama 1 jam, di kampung Cijujung, desa Bobojung, Kecamatan Mandai. Balita berusia 1,5 tahun ini ditemukan dengan kondisi terseret arus air selokan yang tidak jauh dari rumahnya. Sebelumnya korban dinyatakan menghilang oleh keluarganya saat bermain. Keluarga dibantu warga berusaha mencari korban namun saat menjelang petang korban ditemukan di dalam selokan sudah meninggal dunia. Orang tua korban histeris tak kuasa melihat anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa. Kemudian kami bawa ke bidan. Mungkin setelah dibawa ke bidan sudah kodarullah itu sudah takdir dari Allah. Anak kami, keponakan kami tidak bisa tertolong. Kami anggap itu sudah takdir dari Allah dan suatu musibah buat keluarga. Sementara itu mendapat laporan dari warga terkait kasus ini, anggota Posek Mandai langsung melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian dengan meminta keterangan keluarga. Pihak keluarga sepakat menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jasad korban.